Halo pecinta Moge, ketemu lagi di Koko Dion Youtube Channel Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe di channelnya Koko Dion Ada apa di belakang? Kenapa harus dikerudungin? Pasti akan membuat kamu penasaran Biar lebih oke, kita buka langsung aja ya Ada apa di balik kerudung orange ini Yuk kita buka Terima kasih telah menonton Inilah dia, sebuah Moge 500cc Lansiran dari negeri India Tapi banyak orang bertanya Sesungguhnya Royal Enville itu sebuah Moge buatan Inggris atau buatan India Nah setelah saya baca dan saya pelajari Ternyata Royal Enville itu sesungguhnya lahir di Inggris pada tahun 1901 Dari dua orang sahabat yang bernama Nah inilah dia Bob Walker Smith dan sahabatnya dari Perancis Julius Gautier Nah pada tahun 1901 dia lahir dengan sebuah motor berdaya kuda 1,5 daya kuda Nah seiring perkembangannya Berjalan lah motor ini produksinya dan sempat juga dipakai di perang Inggris sekitar tahun 1930an Nah lalu pada tahun 1955 Inggris mulai memproduksi motor ini di negara Hindustan atau di India Ternyata setelah produksi di sana Motor ini mendapat anggapan yang luar biasa Atau mendapat apresiasi yang cukup baik dari penduduk India Sampai akhirnya mungkin Royal Enville itu lebih dikenal orang Sebuah Moge dari negeri India Nah pada tahun 1977 Royal Enville ini sudah benar-benar membawa produk dari India itu ke Inggris Jadi artinya produksinya sudah mulai fokus di India Oke sekarang di samping kita ada Royal Enville tipe bullet klasik tahun 2018 Dengan Nik 2017 bersese 500 Ada apa aja di motor ini? Kita lihat Motor yang bentukannya memang masih jadul Masih jadul banget lah karena gak banyak jauh berbeda sama produksi-produksi pertamanya Secara keseluruhan bentuknya tidak banyak mengalami perubahan Tetapi mungkin dari teknologi motor ini sudah banyak ditambahin teknologi baru Contohnya untuk bidang pengereman Untuk yang tipe ini sudah menggunakan rendis Dengan diametre yang cukup besar juga ya Nah juga dari sisi pengamannya sudah ada lampu sen Sudah dilengkapi kaca spion Dan tombol-tombol seperti layaknya motor-motor tahun muda Kita lihat dari samping Disini jelas banget Tapi emblemnya itu sepertinya hanya dari kartingan stiker gitu Di tankinya disini ada lapisan karet untuk pengaman tanki dari karet Dan turun ke bawah Disinilah letak mesinnya Ini 500 cc Terus ada logo RE Bersayapnya Di samping log mesinnya Sudah ada penambahan takson juga dua Di depan Nah Untuk Personnelingnya Yang tahun sekarang itu sudah tersebut layaknya motor-motor Jepang Jadi Kutikan gigi sudah ada di Sebelah kiri Ya kita Lihat sedikit lagi Disini Sudah menggunakan Dinamo Stutter Luar biasa kan Lalu Dalam sisi Bahan bakar Motor ini sudah menggunakan sistem Injeksi Tapi yang saya tahu Di Indonesia itu Ada keluar Dua tipe Dengan sistem injeksi dan Karburator Ya Motor ini dilengkapi Oleh dua jok Dua jok Pengendara dan bonceng Tapi bentuknya juga Tetap Apa ya Tetap Mengandalkan Atau mengekspos Keklasikannya Dengan model Terpisah Jadi antara Jok Pengambudi dan Boncengernya itu Nah disini Joknya juga Cuma sayang ya Karatan Apa namanya Menggunakan Pegas Tapi juga Dia sudah ada Sock blacker Jadi bantingannya Sudah sedikit Lebih nyaman Mungkin dibanding Dengan yang Tahun-tahun tua Disini ada Toolkit Sebelah kiri Tapi ternyata Toolkitnya Kalau kita lihat Ini kita Nggak bisa Taruh-taruh Barang ya Karena Disini banyak Nah Perantian Ada Kunci Sikring Dan relay Relay Jadi kita Nggak bisa Kalau kita Bawa barang Kita nggak bisa Ini lagi Taruh-taruh Yang lain Sebagainya Begitu Nah Juga disini Sudah dilengkapi Oleh Footstep Supaya Si Boncengernya itu Lebih nyaman Ada passtep Tapi Kayaknya Nggak terlalu nyaman Karena getarannya Seperti cukup Lumayan tinggi Kita lihat Bulet ke belakang Inilah tampilan Di belakang Dengan ada Logo RE Di jog Lalu ada Tulisan Royal Enfield Lagi Disini Dan Disinilah Lampu stopnya Model bulet Ada sen Di bawah Dan mata kucing Juga Disini letak Plat nomor Cuma Saya tutupin Karena saya mau pasang Koko Dion Plat Koko Dion Kita lihat Di sebelah kanan Jadi Rantai dia Adanya posisi Di sebelah kanan Untuk bagian rantai Lalu juga ada Toolkit Seperti layaknya Yang di sebelah kiri Disitu ada tulisan Klasik 500cc Sama semua materialnya Untuk stikernya Berbahan Cutting stiker Juga ada Toolkit Tapi Kalau nggak salah Disini Tempat Aki Disini tempat Aki Oh Sorry Filter udara Disini tempat Filter udara Nah Yang disini ada Plat Ini aksesori Seperti untuk Tutupi bagian Injection Tapi bentuk Injectionnya Unik Kalau kita Nggak perhatikan Mungkin Sama aja Bentuknya Seperti Apa namanya Karburator Gitu Nah Untuk di bagian Mesin Untuk di bagian Mesin Motor ini Tetap dilengkapi Oleh Kick starter Ya jadi Mungkin Kalau apinya Soak Kita Tetap Pasti bisa Menyalakan Dengan cara Mengengkol Ya Dan Motor ini Menggunakan Dua busing Twin Spark FBI 500 CC Nah Sama seperti Di sebelah kiri Di sebelah kanan pun Ada logo RE Ya Untuk Pengereman Untuk Yang Pengereman Belakang Masih Menggunakan Trommol Ya jadi Masih Klasik Untuk bagian Belakangnya Belum Menggunakan Remdisk Nah Di bagian Footstep Footstep Disini Masih Terlihat Kesan Klasik Masih Tetap Ada Karet Karet Bagian Bagian Dan Untuk Motor yang Cocodion Lampu depannya Sudah Kita ganti Menggunakan Baymaker Sekali lagi Disini juga Ada tulisan Royal Enfield Tapi Tetap Menggunakan Bahan Sticker Nah Di bagian Tombol Kita Lihat Sedikit Di bagian Tombol Ini Ada Bagian Untuk Engine Off Disini Saklar Lampu Jadi Lampunya Masih Sistem Lama Jadi Kalau Kita Nyalain Untuk Bagian Lampu Apabila Yang Dinyalakan Kita Tetap Harus Nyalakan Secara Manual Di Bawahnya Ada Tombol Electric Starter Dan Di 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 Disini Walaupun Injection Tapi Ini Masih Ada Tarikan Cuk Di 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 Bagian Atas Ada Jauh Dekat Sen Dan Klakson Di Disini Lobang Konci Kontak Terus Di Di Sebelah Kanannya Untuk Tanda Injection Dan Apa Namanya Amper Bensin Di atasnya 5 km Untuk yang motor kokodion Kilometernya baru Di 5.500 Jadi di Kilometer di 5.000an Nah Juga Kaca spion Menggunakan aksen krum Roda dan kaki-kaki Semua masih Original bawaan Fabriknya Dan masih menggunakan velet Jari-jari Nah Di sebelah sini Ini bagian dari Gigi kilometer Jadi Kilometernya masih manual Mengikuti putaran dari roda Depan Nah pasti teman-teman Penasaran kan Seperti apa sih suaranya Yuk kita lihat Kita coba buat Nyalain mesinnya ya Teman-teman Jangan lupa Tombol Cut offnya Kita Nyalakan Kita denger dulu Sampai suara injection berhenti Nah Untuk yang sekarang Kita coba Good Kraken Masih cukup enak Karena Selain produksi Juga masih mudah Pasti Itu mempengaruhi Jadi Jadi Nyalainnya masih Dapat Ya Ditambah lagi Mungkin karena Kondisi motor ini Garang ditambah juga Stronnya Oke sekarang kita coba Dengan cara Electric starter Tetap Sama Kita tunggu Sampai suara Pompa bensinnya Mati Lalu kita Start Juga kita lihat Lampu-lampunya Untuk bau dekatnya Untuk sennya Sen kirinya Dan suara Klapsonnya Begitulah Cukup Kita matikan Nah pasti teman-teman Bertanya juga kan Kira-kira motor ini Mau diapain Yang pasti Motor ini Akan Kokodion jual Dengan harga Di bawah 100 juta Dengan kondisi yang Kita lihat tadi Misalnya Adalah Motor ini keluaran Tahun 2018 Dengan nick 2017 Berkilometer Sekitar 5000an Tangan pertama Dari baru Pajak on Sampai dengan Bulan Juli 2021 Lalu Ban-ban masih cukup Bagus Mesin sehat Keadaan semuanya Komplit Lampu depan Sudah diganti Daymaker Klapson Fungsi-fungsi Semuanya hidup Berjalan benar Lalu juga dipakainya Masih nyaman Nah Untuk lebih jelasnya Atau lebih detilnya Silahkan DM Instagram Kokodion Buat lebih jelasnya lagi Nanti teman-teman Pasti akan Bisa komunikasi Dan akan langsung Kokodion balas Cukup sekian Dan terima kasih Tetap ikuti Youtube-nya Kokodion Jangan lupa untuk Like Dan Subscribe Juga tekan loncengnya Karena dengan menekan lonceng Kalian semua akan mendapatkan Notifikasi Atau pemberitahuan Dari setiap video Yang Kokodion Upload Sekian And God bless you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax